assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya channel pada video kali ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman untuk cara penggantian sweet kenop dan cara pemasangan kabelnya untuk itu perhatikan terus videonya yang pertama kita buka dulu penutup dari bautnya yang dua ini ada lima bautnya ada lima skru di bagian bawah dan ini blendernya mereknya kitchen cook 7-in-1 ya isinya seperti ini ini dari dinamo sweet on off dan sweet dalam yang saya akan beritahu ini cara pemasangan ini sweet knop ini ya dan cara pemasangan dari kabel-kabelnya kita dulu knopnya ini sabut kalau kita menggunakan kunci shock 14 di sini ada baut bisa dilihat ya ada baut shock 14 kita buka oke kita buka ya nah cara untuk pembukanya kita tinggal tekan aja bagian dalamnya bagian dari kuncian dari untuk kabelnya ya kita tekan seperti ini tekan dan kita cabut kabelnya nah ini kabel dari dinamo tekan cabut ini kabel merah dari power sweet dalamnya kita tekan lalu kita akan menggantinya dengan yang barunya ya nah caranya disini ada huruf L L itu artinya listrik angka 1 2 dan 3 yang kita pakai listrik dari powernya kabel powernya warna merah dan yang kedua warna merah dari dinamo nomor 2 ya nomor 1 tidak terpakai ya karena cuma ada 2 kecepatan kita pakainya nomor L listrik nomor 2 dan nomor 3 nomor 3 itu warna putih dari dinamo ya perhatikan kita masukkan dulu dari oke disininya dari sweetnya ya sweet dalam atau dari powernya kita masukkan ke L listrik kalau masukkan tinggal masukin aja ya gak usah dipakai beng lagi kita masukkan dan tarik biar ngunci ya kita masuk dan tarik kalau sudah ditarik sudah tidak keluar nah mati udah bagus dan dari kabel merah dari dinamo itu ke nomor 2 atau nomor 1 aja gak apa-apa ini sama aja kita ke nomor 1 aja seperti ini salah satu ya yang penting gak jangan dipakai ya biar gampang itu merah sama merah gitu oke udah ngunci dan warna putih ke nomor 3 aja karena nomor 2 ini dari nomor 1 oke seperti ini ya kita masukkan kita masukkan kita tekan ke dalam dan kita tarik sampai dia ngunci ini belum ngunci ya belum ngunci sampai dia ngunci ya jangan sampai lepas jangan sampai lepas nah ini udah ngunci ya udah ngunci udah keras kita buka dulu ini sperpat yang baru masih ada kunciannya dia oke kita masukkan ke dalam lubang ya nah ini lubangnya ini lubangnya kita masukkan ke lubang sini ya oke udah masuk dan setelah masuk jangan udah di kunci dulu ya kita coba dulu masukin ke knobnya apakah dia udah pas posisinya ya ya nomor 1 nomor 2 ya ini untuk gasnya berarti udah benar posisinya kalau sudah benar kita pasangkan kembali loadnya oke masuk kita kencangkan lagi kita pasang knobnya ya selanjutnya kita tutup lagi seperti ini ini tetap sangat tutupnya kakinya dan coba kita ke nomor satu ini ya kalau dari sini juga bisa normal ya ini kecepatan satu dan ini untuk ngegasnya ya normal ya hidup mesinnya Oke itulah temen-temen cara bongkar pasang knops with on-off dari mesin user kitchen cook atau seven-in-one blender serba guna mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa comment like and subscribe terima kasih